Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkap beberapa penyebab lahan di Ibu Kota Nusantara atau IKN masih bermasalah. Hal tersebut dikatakan Agus dalam media gathering di Jakarta pada Jumat 7 Juni 2024. Menurutnya, dari total 36.000 hektare lahan kawasan inti pusat pemerintah IKN, sebanyak 2.086 hektare masih dinyatakan belum clean and clear. Ditambah lagi, lahan langsung akan dibangun, tanpa persetujuan pemilik tanah dan belum ditangani dengan baik sesuai dengan aturan. AHY juga telah bertemu dengan Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni, yang saat ini juga menjadi PLT Wakil Kepala Otorita IKN untuk segera menuntaskan masalah tersebut. Sebab uang ganti rugi masyarakat atau uang kerohanian akan diberikan kepada mereka yang tidak memiliki sertifikat tanah, tetapi sudah menduduki atau tinggal serta berkebun di kawasan tersebut. AHY menegaskan sebenarnya masalah ini di luar kewenangan BPN karena uang penggantian dikelola oleh otorita IKN. Namun Kementerian ATR BPN akan memastikan tanahnya clean and clear terlebih dahulu, lalu setelahnya akan diterbitkan sertifikat tanah. Sebelumnya, AHY mengatakan lahan seluas 2.086 hektare di IKN masih bermasalah. Presiden Jokowi Dodo juga telah berpesan agar pembebasan lahan harus menggunakan pendekatan yang baik supaya tidak ada satupun masyarakat yang menjadi korban dan dirugikan. Menyikapi perintah dari Jokowi tersebut, AHY menyatakan pembebasan lahan ini tidak boleh gerasa gerusok dan harus dilakukan dengan tahapan yang baik. Menurutnya, sebagian dari total lahan menjadi prioritas pembebasan, salah satunya untuk proyek tol IKN di Seksi 6A dan Seksi 6B Rencana Outering Road SP. Luas tanahnya sekitar 44,6 hektare atau kurang lebih 48 bidang tanah. Prioritas tanah lainnya adalah lahan untuk lokasi pengendalian banjir di Sepaku, Kalimantan Timur. Terima kasih telah menonton!